kalau tidak ada kita masuk ke infeksi jamur infeksi jamur ini dia ada 3 bentuk ada 3 penyebab tinea, kandidiasis piteriasis versikolor infeksi jamur kalau dia tinea penyebabnya kalau tidak mikrosporum dia tricopitone kalau kandidiasis dia kandida kalau piteriasis versikolor atau nama lainnya itu adalah panu itu malasisia furfur kalau tinea dia ada banyak lokasinya nanti saya jelaskan yang tinea di belakang kalau kandidiasis dia pada area lipatan dan dia bentuknya makula eritrematosa atau pelakat dan ada leksi satelitnya kalau leksi satelit itu kemungkinan kandida kita bisa pakai instasin sama krim golongan asol ketokonasol, mikonasol, seperti itu kalau piteriasis versikolor dia punya malasisia furfur dia ada hipopigmentasi ada juga yang hiperpigmentasi jadi ada malasisia furfur atau PV atau panu yang hiperpigmentasi dengan skuama halus nah dari penerisan KOH-nya dia ketemunya hiva pendek spaghetti and pitiful kalau yang kandidiasis dia pesido hiva perasanannya kalau PV kita bisa berikan sampo seluminium sulfide atau bisa berikan krim asol sama saja ini saya sikit dulu teman-teman kita bahas dulu ke tinea nah tinea ini ada banyak sekali bentuknya kalau di sekitar genitalia namanya kluris teman-teman ya jangan salah namanya kluris karena dia di paha enggak teman-teman ya kluris itu artinya spesial kalau tinea kluris itu artinya di genitalia kalau di paha itu masih masuk ke korporis ya kalau di kuku tinea ungwium kalau di kepala namanya kapitis ya nah dia ada banyak sekali penyebabnya ya dan secara secara polanya kita bisa bedakan dia endotrik sama ektotrik kalau endotrik dia tumbuhnya dalam rambut tumbuhnya dalam rambut ya kalau ektotrik dia tumbuhnya di sekitar rambut seperti itu jadi anggap ini rambut dia tumbuhnya di sekitar rambut seperti ini tapi kalau endotrik dia tumbuhnya di dalam rambut ya seperti itu nah kalau endotrik dia tricopiton semua seperti itu ya tapi kalau ektotrik dia pasti mikrosporum ya seperti ini jadi kalau mikrosporum itu pasti ektotrik tapi ada beberapa tricopitonnya ektotrik ya Nah, sekarang fluoresensinya Kalau dia mikrosporum Dia memberikan fluoresensi Tapi kalau tricopyton dia tidak memberikan fluoresensi Nah, mikrosporum ini memberikan fluoresensi kuning-gijau Tapi kalau tricopyton squalene Cuma satu ini tricopyton yang memberikan fluoresensi Dia biru-abu-abu Jadi lampu butnya Kalau kuning-gijau, jangan-jangan mikrosporum Tapi kalau lampu butnya biru-abu-abu Berarti jangan-jangan tricopyton squalene Nah, sekarang berdasarkan Gambaran klinisnya Kalau lesinya inflamasi, teman-teman Itu mikrosporum audini atau kanis Paling sering Non-inflamasi, dia juga paling sering audini sama kanis Nah, ada bentuk khususnya Black dot Non-inflamasi yang bentuk khususnya black dot Dia paling sering adalah tricopyton tonsuran Atau violasi Kalau favus, dia cuma Tricopyton squalene Jadi kalau ada bentuknya favus, dia tricopyton squalene Yang warna biru-abu tadi Nah, ini bentuknya tradisinya Yang pertama gray patch, teman-teman Gray patch ini masuk ke lesi yang inflamasi Teman-teman Dia bentuknya seperti Ada alopecia Ada botak Di tengah-tengahnya Terus ada rambut-rambut halusnya Masih tumbuh Seperti itu Dan dia sesuai namanya gray patch Dia ada squalene warna abu-abu Nah, berikutnya black dot Black dot ini dia bintik-bintik hitam Seperti ini Nah, ini dia ada bintik-bintik hitam Ada bintik-bintik hitam Ini ada bintik-bintik hitam Ada bintik-bintik hitam Kemudian kerion Kerion ini bentuk yang parah Teman-teman Dia bisa sampai bentuknya pus Jadi kalau di soal Ada kata kunci ya pus Teman-teman Soal yang kemarin sudah pernah kita bahas dulu Benda pus tul Lalu Fafus tadi ya Tricopiton Tonsuran Eh, sekolene Sorry Tricopiton sekolene Itu Fafus Dia bentuknya honeycomb Seperti ya Bentuk kuning-kuning Seperti sarang lebah Seperti itu Dan dia berbau busuk Nah, sekarang tata laksananya Semua tiniakapitis Teman-teman Semua tiniakapitis Tata laksananya pasti lama Teman-teman Pasti lebih dari sebulan Jalan yang ada kurang dari 2 bulan Oke Mungkin hanya beberapa Opat-opat saja Yang kurang dari 2 bulan Yang kurang dari Sorry Yang kurang dari sebulan Seperti itu Rata-rata mereka sebulan Atau dua bulannya Seperti itu Topikal Kita berikan sampo ketokonasol Ya, 2% Oke Jangan diberikan topikal saja Kita harus berikan Opat sistemik juga ya Kalau opat sistemik Kita harus beri Kita sesuai spesiesnya Kalau spesiesnya mikrosporum Berarti antara yang Gripets Habis itu apalagi Gripets Satu lagi tadi Kerion Teman-teman ya Kerion Itu kita berikan Griseofulfin Yang fine partikel Atau mikrosize Itu 20-25 mg Berbeda badan Atau kalau yang Ultra mikrosize Kita berikannya 10-15 ya Selama 8 minggu Berarti 2 bulan Kalau nggak bisa Baru bisa pakai Etracorazole Kalau yang spesies Stricopitone Berarti yang Black Dot Teman-teman ya Yang Black Dot Kita berikannya Terbinafin Teman-teman ya Terbinafin 62,5 mg Berbeda badan Perhari ya Oh sorry Bukan berbeda badan 6,25 Untuk berbeda badan 10-20 125 Untuk 20-40 Untuk yang berbeda badan Di atas 40 Selama 2-4 minggu Biasanya kita berikannya Sebulan Bukan 2 minggu Biasanya kita berikannya Sebulan Kalau diatineia Corporis Sama Kruris Teman-teman ya Tanda khasnya Tadi ada Central Healing Lupa saya jelaskan Kalau Corporis Sama Kruris Dia ada Central Healing Central Healing Tapi aktif Jadi semua Central Healing Tapi aktif Itu kemungkinan Tinea Topikalnya Kita bisa berikan Golongan Alilamin Terbinafin Juga boleh Selama Sampai 2 minggu Boleh teman-teman Berikan krim saja Juga boleh Teman-teman ya Sistemiknya Kalau perlu sistemik Kalau dia luas Kita berikan Terbinafin oral 1 x 250 mg Per hari Selama 2 minggu Jadi kalau Tinea yang di badan Itu cepat 2 minggu saja Tapi kalau Tinea di kepala Harus lama Berikutnya Kalau tinea pedis Karena tinea di kaki Seperti itu Kalau tinea di pedis Teman-teman Kita berikannya Bisa berikan Topikal saja Teman-teman ya Topikal bisa pakai Krim Terbinafin Atau golongan Azul ya Seperti itu Kapan butuh sistemik Kalau butuh sistemik Kalau dia mau Kasain food Teman-teman ya Jadi tinea pedisnya Sudah nyebar Sampai ke Ininya saja Sampai ke seluruh pedis Seperti itu Tapi kalau dia masih Tipe interdigitalis Pakai topikal saja Cukup Tapi kalau sudah sampai Kemokasain food Atau nyebar Keseluruh pedis Kita berikannya Sistemik Plus topikal ya Sistemiknya sama Kayak yang korporis tadi Pakai Terbinafin 250 mg Nah Yang lebih lama lagi Daripada tinea kapitis Adalah tinea unguyum Tinea unguyum ini Ada di kuku Teman-teman ya Dia ada bentuknya Yang salep Tapi ada bentuknya Yang kayak kutek Teman-teman ya Kalau teman-teman Di kotanya banyak Sediaannya Ada yang bentuknya Kayak kutek Seperti itu Nah itu Itu lebih bagus Sebenarnya ya Tapi itu gak ditanggung Lebih BCS Oke Obat pilihan dari Terbinafin Obat minum juga Diberikan teman-teman ya Oke Pilihannya adalah 1x250 mg Selama 6 minggu ya Untuk kuku tangan Kalau untuk kuku kaki Dia lama nih 12-16 minggu ya Berarti 4 bulan Seperti itu Nah alternatifnya Kita bisa berikan Puls dos Teman-teman ya Atau dosis denyut Dosis denyut atau Puls dosis adalah Dosis yang besar di awal Lalu nanti ada Istirahatnya Seperti itu ya Nah yang ada Puls dos ini Cuma tinea unguyum Teman-teman ya Yaitu dosisnya 2x200 mg per hari Selama 1 minggu Lalu istirahat 3 minggu ya Lalu Kalau 2 denyut Berarti 2x dosis denyut ini Untuk kuku kuku tangan Kalau untuk kuku kaki 3-4 denyut Ya seperti itu Minimal Kalau di kaki Dia minimal 3 bulan Kalau di kuku tangan Dia minimal 2 bulan ya Ini kandidiasis teman-teman ya Ada yang ingin tanyakan Soal tinea tadi Gak ada Kalau ada Kita masuk ke kandidiasis Dia ada yang bentuknya Orofaringial yang di dalam Ingat Jadi kalau orofaringial Jangan-jangan Immunosupresi Teman-temannya Immunodeficiency Kalau yang Orang normal Dia kenanya hanya Di superficial saja Di kulit Nah Kalau paling sering adalah Kandidiasis intertriginosa Yaitu kena di lipatan-lipatan tubuh Dia kalau KOH-nya Diceknya ada Sidoiva Atau ada sel raginya Ya seperti itu Salah sananya Kita bisa pakai Krim Golongan asol Mikron asol 2% Cloth di masol 1% Selama 2 minggu lah Minimal Sistem mic Kalau dia luas Seperti itu Kalau dia cuma Hanya di lipatan-lipatan saja Ya kasih krim aja Sudah cukup Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Ptyriasis versi color Teman-teman Atau namanya Panu Panu ini Dia ada yang Hiperpigmentasi Ada yang Hiperpigmentasi Dia ketemunya KOH-nya adalah Spaghetti at Meatball Jadi woodlampnya Kalau panu ini Dia berikan warna Kuning keemasan Itu namanya Versi color Keemasan Kuning keemasan Dan tetelah sananya Kita berikan Sampu ketokonasol 2% Di seluruh Badan teman-temannya 5 menit sebelum mandi Terus Sistemiknya Kita bisa berikan Obat Obatan minum Ya ketokonasol Nah perlu kamu edukasi Ke pasiennya Habis pakai obatnya Gak langsung pulih lagi Warnanya Dia butuh beberapa bulan Untuk warnanya pulih Yang penting Jamurnya sudah hilang Nah ini rangkumannya Teman-teman Rangkuman dari Fluoresensi Kalau dia kuning-gijau Dia niacapitis Yang biasanya Gray patch Seperti itu Kalau pitirasis versi color Dia kuning keemasan Kalau koral red Tadi dia eritrasma Kalau biru Dia biasanya kolonisasi Petsilomonas Atau kalau biru Abu-abu tadi Atau tinias koleni Teman-teman Kalau dia putih Dia berarti vitiligo Jadi vitiligo Saya jelaskan di belakang Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke contoh soal Apa mikroorganisme penyebabnya Anak 5 tahun Datang ke poli Karena mengeluhkan Gatal dan rambut Rontok pada kulit kepala Pasien mengaku Memelihara kucing Pada pemeriksaan Tampak adanya Petsi alopecia Dengan sekuamak putih Di atasnya Pada pemeriksaan Lampungu tambah kuning Kehijauan Berarti ini Gripets Gripets ini Jadi dia inflamasi Dia paling sering apa Paling sering adalah Mikrosporum Kanis Sesuai tabelnya tadi Paling sering Kalau gak Mikrosporum Kalau gak ada Kita masuk ke infeksi parasit Sekarang teman-teman Ada skabies Pedikulosis Sama kutus Larvamigran Ini memang Sepele Tapi harus Teliti Pertama kita bahas Skabies Dia ada tanda kardinalnya Yaitu Satu Gatal di malam hari Yang kedua Ada terowongan Atau Bukan alikuli Atau buru Yang ketiga Kena sekelompok orang Jadi satu rumah itu Gatal Tinggal Serumah itu Gatal Yang keempat Ditemukan tungau Nah ditemukan tungau ini Gak harus utuh Seperti ini ya Kamu temukan Cuma kakinya aja Juga boleh Kamu temuin Kepalanya aja Juga boleh ya Yang penting Ketemu bagian tungau nya Predileksinya Disini diselat-selat jari Seperti itu Jadi dia awalnya Diselat-selat jari Nanti kalau gak Ditatelah sana Dia akan makin naik ke atas Oke Nah penunjangnya Kita bisa berikan Buru ink test skin Teman-teman ya Jadi saat kita Teskan Tinta Dia akan kayak buru Seperti ini Nah buru inilah Tempat si Kumannya ini Si skal biasnya ini Dia Tumbuh ya Bergembang Nah sekarang Tata laksananya Tata laksananya ini Ada banyak teman-teman ya Dan pernah keluar semua Dukang BPD Pertama kita bisa pakai Permetri nya 5% Ingat yang 5% ya Oke 8 jam dicuci Lalu Diulangi lagi Seminggu ya Kalau Kalau misalnya Sudah hilang Sudah gak usah diulangi lagi Tapi cuma boleh Diulangi lagi Dalam waktu seminggu Jadi gak boleh dipakai Setiap hari Kontraindikasinya adalah Anak dibawa 2 bulan Dan Ibu hamil Jadi kalau ibu hamil Jangan kamu kasih Permetri Teman-teman ya Pilihan kedua adalah Sulfur presidivitatum 5-10% 3 x 24 jam 3 malam berturut-turut Ya seperti itu Jadi dipakai 3 malam berturut-turut Ini boleh ibu hamil ya Ibu hamil dia boleh Kenapa dipakai 3 malam berturut-turut Karena sulfur ini gak bisa membunuh telur ya Jadi kita tunggu dia netes Baru kita bunuh Makanya kita pakainya 3 malam berturut-turut Oke Pilihan ketiga adalah Bensil Bensoas 10-20% ya Kita berikannya selama 3 malam berturut-turut Sama ya Dia gak bisa membunuh telur Ini boleh pada ibu hamil ya Boleh pada ibu hamil Tapi kalau ibu hamil Pilihannya cuma 2 ya Sulfur presidivitatum Atau emulsif bensoas ya Diingat persennya ya Berikutnya Obat keempat Yaitu gamexan Atau linden 1% ya Ini selama kayaknya Sama kayak permetrin Dioleskan 8 jam Terus baru cuci-cuci Dia gak boleh diberikan pada Anak-anak Sama ibu hamil ya Yang paling ribet adalah Crotamiton 10% Kalau Crotamiton kita harus berikannya Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-8 ya Dipakainya sama 8 jam Tapi dia diberikannya Ada hari-harinya Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Dan hari ke-8 Jangan lupa edukasi Semua spray-spraynya Semua bajunya Semua bantalnya Semua handuknya Dicuci semua ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke kalau gak ada Kita masuk ke Pediculosis teman-teman Pediculosis ini dia Kenanya Bakteri Pediculosis teman-teman Bakteri pediculus Humanus namanya Atau Pediculus pubis Oke kalau yang ini Ini pediculus humanus ya Kalau pediculus pubis Dia sama kayak gini Tapi dia lebih gemuk ya Dia lebih gemuk Oke Kalau dia kenanya di pubis Dia kenanya pediculosis pubis Kalau dia kenanya di badan Namanya pediculosis korporis ya Tapi badannya yang ada rambut Seperti itu Karena dia butuh rambut Untuk gemang biak Berikutnya Kalau dia di kepala Namanya pediculosis kapitis Seperti itu Biasanya kita temukan Telor-telornya nih Atau bahkan kita temukan Si tungolnya Oke Setelah satunya dia ada 3 ya Gamexan 1% selama 12 jam Malasya 0,5% Semalaman Atau Permetrin 1% selama 2 jam ya Ingat Permetrinnya 1% Beda dengan skabias tadi ya Skabias jadi Permetrinnya 5% ya Jangan ketukar Ya Tinggalkan disini teman-teman Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Kutaneus larva migran ya Kutaneus larva migran ini Etiologinya adalah cacing Bukan cuma ankylostoma ya Teman-teman Pokoknya cacingnya hukum Bisa ankylostoma Bisa nekator americanus ya Yang penting hukum Jadi khasnya dia ada Lesi linear serpiginosa ya Oke ini ya Kita telasannya sama Kayak infeksi tropis kemarin Teman-teman ya Yaitu albendazol 400 mg Selama 3 hari ya Ada yang ditanyakan sampai sini Oke kalau gak ada Kita masuk ke contoh soal Terapi farmakologis yang tepat adalah Wanita 30 tahun datang dengan Keluhan gatal di kulit kepala Yang memberat sejak 1 bulan yang lalu Muncul luka-luka di kulit kepala Akibat sering digaruk-garuk pasien Suami pasti juga mengalami Keluhan serupa Pada perusahaan fisik Ditemukan erosi dan ekskoriasi pada skalk Sedangkan pada rambut Ditemukan telur Oke bertemu telur Berarti dia Pedikulosis kapitis ya Kapitis ya Permetin 10% Salah Harusnya 1% Oke Gamexan Tadi kalau gak salah Cuma 1% Gamexan ya Harusnya Malasion Ini benar ya Malasion bukan 0,05 Tapi 0,5 Permetin 0,01% Salah ya Permetin harus 1% Oke Berarti yang benar adalah Malasion ya Nah kayak gini Cara jawab soalnya ya Karena dia suka mainin Dosis-dosisnya Sama di pilihan obatnya Ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman Gak ada Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Acne vulgaris ya Kayak jerawatan ya Oke jerawatan ini Sampai saat ini Penyebabnya tuh masih Masih bakteri Teman-teman Yang diketahui ya Karena dia ada Inflamasinya Dia ada Lensi non-inflamasi Yaitu Komedo terbuka Atau blackhead Atau komedo tertutup Yang whitehead Teman-teman ya Seperti itu Nah kalau lensi inflamasinya Dia ada papul Pustul Bahkan ada nodul Seperti itu Ini ya Nama bakterinya Propionibacterium agnes Nah yang perlu kamu mengetahui Adalah penurunan derajatnya ya Karena derajat ini Kita menentukan Tetara sana Kalau dia ringan atau mat Kita bisa berikan Komedo Eh Sorry Kalau dia komedo ringan atau mat Itu dia Komedonya di bawah 20% Kalau dia lesi inflamasi Dia di bawah 15% ya Seperti itu Kalau dia sedang atau berat Sedang atau moderate Sorry Sedang atau moderate Dia komedonya 20-100 Lesi inflamasinya 15-50 ya Nah kalau dia berat Dia lesi inflamasinya Lebih dari 50 Atau dia sudah ada kista Teman-teman ya Seperti itu Kista ini apa dong maksudnya Kista itu jerawat batu Nama lainnya ya Teman-teman ya Jadi Kisti akne Seperti itu Dia yang jerawatnya Yang gak punya mata Seperti itu ya Itu masuk ke kista Nah Gimana kalau dia Komedonya cuma 20 Tapi Dia lesi inflamasinya Lebih dari 50 ya Nah itulah uniknya Pembagian ini Pembagian akne Dia baginya langsung ke yang berat Langsung ke yang Ngikutin yang berat ya Ngikutin yang parah Misalnya ini Lesi inflamasinya Lebih dari 50 Tapi Komedonya cuma ada 30 ya Nah dia kan 50 Sudah memenuhi yang berat nih Berarti dia langsung Masuk ke berat ya Jadi satu saja Terpenuhi Itu langsung masuk Ke yang paling berat ya Seperti itu Nah sekarang Tata asalannya Kalau ringan Kita bisa berikan Retinoid topikal ya Kalau misalnya Gak ada Retinoid Kita bisa berikan Benzoyl peroksida Benzoyl peroksida Dia bisa Membuka Pori-pori yang Kesumbat tadi Sama bisa sebagai Antibakteria Seperti itu Kalau ibu hamil Gimana ya Ibu hamil kan gak boleh Dikasih retinoid ya Nah Ya kamu Lihat klinisnya Terlebih dahulu Teman-teman Kalau dia makanya Seluruh aja Ya gak boleh Teman-teman Tapi kalau dia cuma Ada satu totol Seperti itu disini Terus dia makanya Cuma setotol Gini aja Setotol gitu aja Itu gak apa-apa teman-teman Karena kita makanya Cuma setotol Seperti itu Tapi kalau Pakai seluruh wajah Kita gak boleh Teman-teman ya Nah Yang ranah dokter umum Apa Yang ranah dokter umum Ini yang ini teman-teman Yang ringan ini Seperti itu Kalau dia sudah Sedang sampai keberat Itu harus rujuk Teman-teman ya Ke spesialis DV ya Spesialis kulit Seperti itu Kalau dia sudah Kistasi Sebenarnya harus pakai Obat-obatan khusus Teman-teman ya Seperti ada palen Segala macam ya Nanti kamu bisa Kamu bisa belajar itu Di studi lanjut ya Di anti-aging medicine Oke Nah Oh iya Setelah lagi Teman-teman ya Dok Ngerujuknya kemana Seperti itu ya Bu ini Ngerujuknya Ke Klinik kecantikan Seperti itu ya Nah Sebenarnya Sampai saat ini Masih kontroversial Teman-teman ya Karena spesialis DV Sekarang sudah ganti Nama spesialisnya ya Sekarang namanya SP DVI Ada E nya Spesialis dermatofenerologi Dan estetik Seperti itu ya Jadi sebenarnya ini Sudah masuk ke rananya Spesialis yang sedang Sama berat ini Seperti itu Teman-teman Oke tapi sebenarnya Sekarang ini masih Masih kontroversial Teman-teman ya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke Oke gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke tiga penyakit ini Dermatitis perioral Erupsi Acmeiformis Sama rosacea ya Oke pertama kita bahas Dermatitis perioral Dermatitis perioral itu Dia dermatitis Tapi dia hanya Di sekitar mulut saja ya Dan dia gak bikin Krustal Teman-teman Oke Dia Sampai saat ini Penyebabnya Masih kontroversial Masih banyak Yang pasti kita ada Faktor resikonya Yaitu pakai sabunnya Gak tepat Atau facial scrubnya Tidak tepat Itulah kenapa ada yang bilang Oh jangan ganti-ganti sabun Nanti numpul jerawatan Seperti itu ya Ya mungkin itu karena Tidak tepat Itulah dermatitis perioral Teman-teman ya Atau gak cocok Sama kosmetiknya Itulah kenapa Kalau kalian beli kosmetik Dicoba dulu Di belakang sini teman-teman ya Di belakang kuping Seperti itu Muncul gak reaksinya ya Kalau gak muncul reaksi Baru teman-teman Pakain seluruh wajah ya Oke Berikutnya Ada floret Dalam pasta gigi juga Kadang Jadi penyebabnya Dan yang sampai saat ini Diketahui itu adalah Penyebabnya ini Demotex veliculorum Jadi ada infeksi bakteri Karena dia ada Infeksi bakteri Kita berikan Antibiotik Salab teman-teman ya Nah pilihnya ada banyak nih Ada Ada krim metronidazole 0,75% Sampai 1-1% 2 kali sehari Selama 8 minggu Ada krim Clindamycin 1% 1-2 kali per hari Ada erythromycin 2-3% 1-2 kali per hari Ya Seperti itu Nah kadang ada yang ngasih Ada palen gel ya Seperti itu Tapi ada palen gel ini Lebih banyak dipakai Di jerawat yang Kistik tadi Kenapa dia bisa Bentuk ke kistik Teman-teman Dan kenapa Jerawat batu itu Bisa bikin Scar Teman-teman Kalau kita Pencet-pencet Karena dia Ada Cairan kistiknya Seperti itu ya Itu cairannya penuh Inflamasi Seperti itu Nah dia Kalau misalnya Kamu pencet-pencet Dia malah tambah Akan semakin infiltrasi Ke samping-samping Nah cairan itulah Yang bikin dia Jadi scar Teman-teman ya Seperti itu Jadi itulah kenapa Jerawat gak boleh Dipencet-pencet Teman-teman Nah kita kasih ada Palen gel Biar apa Biar Biar mencegah Bentuknya scar Seperti itu Oke Sistemiknya Boleh dikasih Kalau dia parah Teman-teman Bisa pakai Tetrasiklin 250 sampai 500 Atau bisa pakai Erythromisin 250 Dua kali sehari Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke ini First line-nya ya Metronidazole Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Miliaria Ya sorry Satu lagi Terlalu terlukaan ya Erupsi acneformis ya Kalau erupsi acneformis ini Dia jerawatnya Sudah sampai ke badannya Dia jerawatnya Bukan hanya di wajah Saja-aja Tapi sudah sampai ke badan Itu berarti Erupsi acneformis ya Itu harus minum Obat Antibiotik ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Miliaria Miliaria ini tempat Predileksinya Predileksinya adalah Tempat yang mudah Bergeringat Dan tertutup Mudah berkeringat Dan tertutup Oke Nah dia ada tiga bentuknya Yang pertama Miliaria kristalina Lalu Miliaria rubra Terus ada Milaria Yang sudah sampai Ada dengan infeksi Sepertinya Milaria sampai kekustular Nah kalau Miliaria kristalina Teman-teman ya Oke Dia bentuknya Hanya kayak Papul-papul Jernih-jernih Seperti ini Teman-teman ya Seperti itu Tapi kalau dia Si rubra Dia sudah sampai ke Ini teman-teman ya Sudah sampai Merah-merah Nah setelahnya Ada bentuk yang paling dalam Yang paling dalam itu adalah Profunda Oke Profunda itu seperti apa Nah profunda itu Dia bentuknya Papul putih Keras Seperti itu ya Jadi dia bentuknya Papul putih Keras Kalau yang kristalina Ini dia hanya Bintik-bintik Bahkan ukurnya Sangat kecil Sekali Seperti itu ya Nah Kalau dia sudah sampai Kayak gini teman-teman ya Ini sudah sampai Kayak infeksi sekunder ya Namanya Milaria Pustulosa ya Seperti itu Oke Nah sekarang Yang saya ditanya ini Letak sumbatannya Kalau kristalina Dia sumbatannya subkorneal Teman-teman ya Kalau rubra Dia stratum spinosum Dia lebih dalam Seperti itu Kalau profunda Dia di dermis Bagian atas ya Jadi sudah mencapai ke dermis Itu profunda Kalau yang kristalina sama rubra Dia masih di epidermis ya Tapi dia beda tingkatannya Kalau pustulosa Dia sudah ada pus Teman-teman ya Nah tetalasanannya apa? Tetalasanannya kita bisa berikan Bedak kocok Teman-teman ya Losiokalamin Itulah kaladin kocok Yang kemarin Yang dulu-dulu Seperti heboh Ya atau bisa berikan Antiproditus yang lain Dua kali sehari Bedak salisil Atau kasih bedak salisil 2% ya Ini kalau misalnya Yang gak ada infeksi Kita berikan ini saja cukup Tapi kalau sudah ada pustulosa Sajin Kita bisa berikan salam antibiotik Ya seperti itu Dan edukasi ke ibunya Rajin mandi Ya seperti itu Ini karena dia Jarang dimandiin Cawa jarang ganti baju Seperti itu ya Ada yang ingat tanyakan Sampai sini teman-teman Gak ada Kalau gak ada Kita ke dermatitis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih